Intro Militir China menyatakan pada hari Senin 11 Oktober telah menggelar latihan pendaratan di pantai dekat Taiwan Lokasi latihan tersebut persis di seberang Taiwan Selain latihan pendaratan, Militir China juga mengecat latihan penyerbuan oleh pasukan melalui laut ke darat Intro Meski demikian, seperti dikutip dari Reuters latihan militer China itu disebut tak ada hubungannya dengan ketengangan terkait Taiwan Hmm, benarkah itu? Intro Taiwan berkali-kali mengecam China dan mendesak negara itu menghentikan aksi pamer kekuatan militer karena dianggap sebagai bagian dari provokasi China sendiri masih mengklaim Taiwan sebagai bagian dari provinsi negara itu Harian tentara pembebasan China melaporkan melalui media sosial Weibo latihan militer itu telah dikelar beberapa hari belakangan ini di wilayah selatan provinsi Fujian Latihan itu juga melipatkan tentara gerak cepat China, penyapuran jauh, dan pasukan khusus prahubur Sementara itu, kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth mulai merapat dekat laut Republik Indonesia di perairan Singapura Kujungan kapal induk kerajaan Inggris itu dalam rangka lawatan dan pantauan pengamanan di Asia Pasifik termasuk laut China Selatan Mengutip dari situs pemerintah Inggris government.uk HMS Queen Elizabeth juga membawa sejumlah pesawat tempur canggih diantaranya adalah beberapa pesawat tempur jenis F-35B Lightning Jet Di udara Singapura dan laut China Selatan F-35B terbang melakukan manuver ditemani F-16 milik Singapura Pesawat-pesawat tempur itu melakukan latihan bersama kesiagaan di laut China Selatan Pesawat-pesawat itu menggelar latihan tempur udara dan membentuk formasi tempur Bukan hanya kapal induk HMS Queen Elizabeth Selombongan kapal perang Inggris juga hadir di Singapura Mereka melakukan latihan manuver dengan angkatan laut Singapura di LJS Terima kasih telah menonton!